jadi sekarang bener-bener tenur tidak punya uang tidak sepeser pun Alhamdulillah ini ada rezeki 8 juta lebih buat tenur yang 700.000 buat Alhamdulillah nyala, Alhamdulillah nyala, mudah-mudahan ini berkasih sehat Terima kasih telah menonton Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di wilayah Cibulakan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Nah Alhamdulillah di konten hari ini pun saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 3,4 juta rupiah dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura 2,197,000 rupiah dari Puan Mariani dan Puan Maimanah Singapura 2,3 juta rupiah dari Tuan Ahmad Mujapar Tekwai Singapura 1 juta rupiah dari Tuan Kadir Malayasia Buat tenur Ibu tunggal yang memiliki dua anak Yang tinggal di pelosok pedesaan Ciamis, Jawa Barat Miris dengarnya teman-teman bahwa teknur ini, teknur itu kehidupannya sangat memperhatinkan sekali Apalagi sewaktu pertama saya berkunjung ke sini Yang bikin saya sedih itu ditanya Enggak apa, ditanya punya uang Dia jawab tidak punya uang seperakpun Sedangkan anaknya mau summon ya di sekolah Dan mau membeli pakaian seragam buat sekolahnya Sampai dia menangis gitu Dan Alhamdulillah sekarang dapat bantuan Dari hamba-hamba Allah Singapura dan Malaysia Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hamba-hamba Allah Dari Singapura dan Malaysia Yang telah membantu teknur Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT Amin, ya Allah ya roba alamin Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Wah kok tendurnya ada di sini ya? Ya Assalamualaikum Assalam pak Tenur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Sehat? Alhamdulillah Gimana kabar kedua anaknya? Alhamdulillah sehat Sehat semuanya? Ya Alhamdulillah Orang tuanya gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kok ini ada di sini mau kemana gitu? Ini mau ngambil sapu pak Sapu apa? Sapu lidi Buat apa? Buat sapu-sapu halaman Oh di rumah? Iya Oh gitu Ini pinjem ke saudara Oh gitu? Iya Saya ada perlu ke Tenur Alhamdulillah ini Pengen bersilaturahmi lagi Serta akan Pengen ngajak Dialog Tenur Iya Tidak mengganggu? Tidak Baik Sekarang mau ambil sapu Bersih-bersih dulu Nanti kita lanjut ngobrolnya di Rumah orang tuanya Tenur ya Iya pak Tenur Ya Ada sapunya? Ada Alhamdulillah Kalau ini teh Saung? Tajuk? Atau apa itu? Kayak tempat sholat itu ya? Iya tempat sholat Oh tajuk? Iya Musholat Iya Kalau orang-orang yang beraktifitas di kebun Di sawah gitu Bukan sawah ya? Perkebunan sayuran? Iya perkebunan Kalau pada musolat di sini? Iya cuman ini Bukan ini sih apa? Milik orang gitu Milik pribadi Luar biasa ini pemilik tanah Yang menyediakan tajuk ini Ganjarannya luar biasa ini Iya Tenur udah sholat? Udah Iya Sholat apa? Duhur? Duh Kalau asarma belum ya? Belum Jangan tinggal sholat yang lima waktu ya? Iya Biar Biar Apa? Berkah Biar dipermudah segala urusannya Tenur ya? Amin Rajin-rajin Sering-sering pergi ke pengajian Tolabu ilmi Iya Suka? Suka Iya Jangan nyari duda Iya Sekarang mau bersih-bersihkan? Iya Oke Tenur Ya Tenur Sini mah banyak ini ya Suara Mbe gitu Iya Ini punya tetangga Tenur? Iya Tenur punya Mbe? Enggak Enggak punya Enggak punya dompah enggak? Enggak Enggak punya Padahal mah Ini rumah kan Ini rumah tenur ya? Iya Sudah terlihat gentingnya teman-teman Di samping kebun Samping hutan Padahal mah tenur disini Bikin kandang dompah Ngukut dompah Iya pengen sih gitu Cuman kan enggak Ada buat belinya Beli dompahnya? Iya Padahal pengen tenur? Pengen Terus anak juga kan pengen Teman-temannya kan punya HP gitu ya Dia pengen Cuman bisa Diam aja gitu Dimana kan enggak bisa gitu Gak bisa beliin Kalau HP mah Jangan dia Itu kan anaknya masih kecil Iya Jangan Biarin aja tenur Kayak Lihat di tetangga gitu Punya mainan bagus Nah anak saya pengen gitu ya Saya enggak bisa beliin gitu Gitu Cuman bisa Diam aja saya Nangis Gitu aja sih Begitu Iya Kadang kan kalau Orang lain Pinjem gak boleh gitu ya Pengen hati mah pengen beliin gitu Cuman Dari mana uangnya gitu ya Orang lainnya juga enggak kerja gitu Makan aja ngandelin dari orang tua gitu Gitu Iya Ya Allah Jadi setiap hari makan Tenur Dan juga kedua putra-putrinya tenur itu Ngandelin dari Orang tua gitu Sedangkan orang tua juga Ya Kadang kerja gitu ya Ke kebun Kalau ada yang nyuruh Kadang enggak gitu Kalau enggak ya Enggak jajan Kadang anak-anak juga gitu Gitu Ya Allah Yang sabar ya tenur ya Iya Kenapa tenur nangis Saya kalau Ingat ini sedih gitu ya Kalau ingat Nasib saya gitu Saya sedih Emang kenapa nasibnya gitu Ya gitu Apa ya Terlalu Inilah Sakit gitu ya Gimana Kalau saya ingat yang kebelakang-kebelakang Saya Sedih gitu Ya Anak-anak Sedangkan kan anak saya yang paling kecil tuh Belum tahu siapa bapaknya gitu Maksudnya belum tahu gimana tenur Soalnya kan dia Ditinggalinnya pas lagi Masih di kandungan saya gitu Sama siapa Sama bapaknya Mantan tenur Iya Terus sekarang itu tenur tuh statusnya Apa sih Ya status saya masih Gini lah soalnya Enggak statusnya sekarang Tenur tuh Bersuami atau tidak gitu Enggak Soalnya udah lama Siapa statusnya Udah lama sih Udah lama Pisa gitu ya Bisa dibilang ya Janda kali ya Gitu Oh bisa dibilang janda Iya Bisa juga dibilang Tidak gitu Iya soalnya kan masih belum beres Gitu Pisah sudah berapa lama Sekarang hampir mau tiga tahun Berarti kalau begini namanya Apa ya Digantung gitu Iya Anak-anak ditelantarin gitu Iya Sudah hampir tiga tahun Yang sabar ya tenur ya Iya Berdoa Semoga dipermudah segala urusannya tenur ya Amin Jangan nangis ya Amin Oke udah Kita katanya mau nyapu dulu ya Iya Nah teman-teman Miris ya Dengar cerita Dengar kisahnya tenur itu Sangat memprihatinkan sekali ya Dalam Kehidupannya Ya loh Dan ini kondisi Tempat tinggalnya Tenur Tapi bukan milik tenur Ini milik Orang tuanya tenur teman-teman ya Jadi rumahnya itu Di belakang kebun Eh di samping kebun gitu ya Paling pojok ini Dimana bersih-bersihnya tenur disini Iya disini Oh Ininya mau dipintahin dulu Oh kayunya Kayu bakar Itu ya Suluh itu ya Iya Buat masak itu tenur Iya Masaknya suka di dapur Iya di habuk Oh di habuk Itu tenur tadi yang ngambil suluh Iya Iya loh Terus kalau lagi Ngambil suluh atau apa Kerja Anaknya sama siapa Kadang sama emak dulu Sama emak Iya Di dalam pak Ini saya Nggak pudul Takutnya ngebul gitu Oh enggak apa-apa Sof Enggak apa-apa Sudah Pak Rahmat Sudah Terbiasa Kebulu-kebulan Takutnya kan ngebul Nggak apa-apa Sof Iya Iya Teman-teman Kondisi rumah orang tuanya Dari tenur itu Rumah Apa ini ya Rumah tradisional Rumah panggung Rumah jaman dulu ya Rumah seperti ini Rumah tahan gempa Teman-teman Tapi disini Walaupun rumah panggung Piu-nya itu Wow Luar biasa Indah sekali Kesana teman-teman ya Dan di bawah sana pun Itu rumah-rumah warga Siapapun berkunjung Ke daerah sini Dijamin Bikin betah Bikin ketagihan Luar biasa Eh tenur rajin sekali ya Iya Kalau ini yang ini Kayak ada kacanya itu Kamer ya Iya kamer Kamer siapa Kamer saya itu Wah Kamernya di pinggir kebun disini ya Nggak takut tenur Enggak sih Enggak sih Tenur Iya Saya pengen Ngobrol-ngobrol dulu Iya emang Enggak pak Udah beres tapi Udah Udah Nah kalau disini mah Enak kan duduk nanya Nantai gitu Di samping kebun Ada angin sepoi-sepoi gitu Iya Sekali lagi Gimana kabarnya Alhamdulillah bayi Anak-anak semua sehat ya Alhamdulillah sehat Kalau Teteh Nama lengkapnya Siapa Nur Nur Hayati Tenur umurnya berapa tahun Sekarang 28 Mau 29 Statusnya Ya masih gantung Pekerjaan sehari-hari apa Paling ngurusin anak Paling bantu-bantu emah gitu Di rumah Kadang kalau enggak ini ke kebun Bantu-bantu emah gitu Begitu ya Alhamdulillah Luar biasa Tenur rajin Walaupun hidup dalam Kesederhanaan Tapi luar biasa Semoga sehat selalu Tenur Tenur juga putra-putrinya ya Ya amin Bapak Hayu Aku ngobrolnya di rumah Tak bikinin kopi Air gitu Bisi meminum Bapaknya Hatur-nuhun Tenur Baik Nanti saya ke rumah juga Tapi disini Lebih adem ini Kalau di rumah Kemarin juga Bunyi terus Berebet-berebet gitu ya Malum panggung gitu ya Pak Lupuh ya Nanti saya juga Kesana ke rumah ya Waktu itu Tekan saya Ketemu sama siapa tuh Tetangganya Tenur Dia sampai Nangis ke saya Menceritakan Kepahitan Kehidupan Tenur Emang sepahit apa gitu Tenur Ya saya Sedih gitu ya Sekarang kan saya hidup Ngebebanin terus Orang tua gitu ya Sedangkan Bapak saya Udah tua Emang udah tua Terus Bapak sekarang Sering sakit gitu ya Sakit apa Tenur? Komplikasi Harusnya kan Kalau udah tua Diam gitu ya Di rumah Nggak usah Ini terus Dibubahkan terus Sama anaknya Gitu ya Saya kasihan Sama Bapak Cuman Saya juga bingung Pengen kerja Anak saya masih kecil Gitu ya Jadi Saya cuma bisa Berdoa aja Sama Allah Gitu ya Semoga Bapak Cepat sembuh Gitu Saya kan pengen Bapak berobat juga Nggak punya Gitu Dari mana Gitu ya Jadi Bapak Belum dibawa Berobat juga Belum Gitu Saya kan Saya pun punya biaya Punya saudara juga Ya kehidupannya Masih Serba kekurangan Gitu Begitu Iya Terus untuk Kebutuhan sehari-hari Gitu Dari mana Tenur Ya paling Seadaan Gitu Kalau di kampung Kan Ngambil sayuran Paling kayak gitu Ada yang asih Kadang tetangga Gitu Iya Jadi Kadang kan Kalau kerja juga Kadang ada Yang nyuruh Kadang gak ada Kalau gak ada Saya suka Rasa kesian Gitu Sama Bapak Tenur punya tanah Punya kebun Punya sawah Enggak Punya Ini cuma rumah Orang tua Cuma rumah Kemudian Kebun juga kan Paling Kayak Punya saudara Gitu Bukan Punya sendiri Diurus Diurus Bapak Dalam keadaan Sakit Bapaknya Iya Karena gue Pajakan Maksain Kalau misalnya Nggak Ke kebun Nggak cari Uang Dari mana Makan Gitu Kalau gak kerja Gak makan Iya Gitu Terus tenur Nggak ada Niatan Pengen kerja Gitu Kalau dari hati Pengen Pengen kerja Cuman Posisinya Anak saya Masih kecil Masa Saya kan Udah tua Kalau Saya tinggalin Takutnya Gimana Gitu Ya Jadi Tetep Pikiran Gitu Ya Belum Tega Gitu Ya Yang sabar Ya Semoga Semuanya Dipermudah Ya Amin 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 Dan cita-cita Tenur Kedepannya Gimana Tenur Ya Pengennya Lebih baik Lagi Gitu Ya Intinya Bisa Bantu Orang tua Gitu Pengennya Anak-anak Gitu Sekolah Layak Kayak Orang lain Gitu Pengennya Cita-cita Seperti itu Gitu Pengennya Soalnya Kasian Ngebebanin Terus Bapak Gitu Ya Kalau Ada Rizkinya Ada Miliknya Gitu Pengen Ngangkat Rajat Orang tua Amin Luar biasa Selagi ada Orang tua Sebelum Menyesal Di kemudian hari Walaupun Tenur Mohon maaf Pas-pasan Bahagiakanlah Orang tua Biar berkah Tenur Dijamin Tenur Bikin bahagia Orang tua Nanti kehidupan Tenur Berkah Tenur Dirawat Diurus Jadi Tenur Pepatah Dari saya Bukan Pepatah Ini saya Ngingetin Tenur Mohon maaf Sebelumnya Jadi Tenur Berapa Bersaudara Semuanya Lima Lima Nah Jangan Mengejar Jangan Berebut Warisan Seandainya Orang tua Punya Warisan Yang berebut Itu Merawat Orang tua Sebelum Menyesal Insya Allah Kelak Tenur Bahagia Tenur Berkah Ingat Saya pun Dulu Ibu saya Sakit Hampir Lima Tahun Tenur Saya yang Ngerawat Yang Mandiin Yang Ini Kalau saya Lagi kerja Istri Saya Tenur Dan Alhamdulillah Berasa Ringan Hampang Tenur Menghadapi Kehidupan Itu Nanti Tenur Juga Harus Begitu Kalau Punya Rizki Berbagi Dengan Orang tua Dengan Saudara Dengan Tetangga Dengan Orang-orang Susah Karena Dengan Memperbanyak Berbagi Tenur Jangan Takut Miskin Jangan Takut Tinsara Rizki Tenur Bertambah Tenur Iya Terus Katanya Saya dengar Dari Tetangga Tenur 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 Sering Nangis Kalau Malah Betul Itu Iya Kalau Saya ingat Sama Anak-anak Anak-anak Masih Kecil Terus Lihat Kondisi Bapak Kan Udah Tua Gitu Ya Lihat Kondisi Emak Suka Sedih Saya Sedihnya Ya Sedih Gitu Kalau Misalnya Emak Sama Bapak Saya Udah Nggak Ada Gimana 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 Nasib Anak-anak Saya Begitu Ya Cuman Untungnya Allah Masih Inilah Ibu Bapak Saya Masih Ada Gitu Terus Saya dengar Katanya Kalau Pergi Ke sekolah Yang Anak Pertama Anak Yang Kecil Sering Nangis Minta Jajan Sama Tenur Katanya Enggak Dikasih Jajan Katanya Iya Soalnya Enggak Punya Duit Saya Punya Uang Sekarang Punya Uang Enggak Enggak Punya Bener Nih Nanti Hilang Uang Ya Kalau Enggak Apa Ya Orang Enggak Punya Sama Sekali Enggak Punya Uang Terus Anaknya Kalau Pengen Jajan Gimana Kadang Nangis Kalau Misalnya Emah Punya Dari Emah Kalau Enggak Enggak Jajan Mohon Maaf Pengen Beli Jajanan 9 Ya Cuman Di sini Di kebun Di warung Gimana Gitu Saya Tengah Timah Kesini Lagi Bawa Jajanan Insya Allah Ya Buat Anaknya Tenor He 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 Wah Wah Ada Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam He He Iya Ibu Gimana Kabarnya Alhamdulillah Sehat Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Itu bawa apa di belakang Kantong Mana lihat Ini Wah bawa uang itu Pasir satu kantong itu Pulang dari kebun Kak Sep Oh dikirain bawa uang satu tas buat tenur Pulang dari kebun Oh gitu Ya 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 Abis menanam apa Pulang Kuli Oh nguli Ya Nguli apa bu Ngored Buru Ngala buncis Ya Itu kalau nguli gitu Upahnya berapa bu 35 ribu Alhamdulillah Rizki Mudah-mudahan Ini bawa Buncisnya Mana Coba lihat Mana Dikasih orang Dikasih yang punya tadi Nih Oh iya Dikasih buncis Paling enak itu di oseng ya Ya Alhamdulillah Buncisnya dapat Uang juga dapat Dikasih orang Iya Jadi kalau mau nyanyur itu Nggak usah beli ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Mudah-mudahan berkah ya Ya Kebetulan sekali bu Sekarang pun ini saya teh Lagi Berkunjung ke tenur eh Tadinya mau ke rumah ibu Ibunya Lewat disini Lewat Kebetulan ya Ada Rizki buat ibu juga Alhamdulillah Ya loh Alhamdulillah Ibu Tadi teh saya teh Apa Ngobrol sama tenur ya Ya Teknus sampai nangis terus Ya Ya Benar 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 sekali Gitu Ya Miris dengernya saya sama bu Dengar tenur apa Muriding ya Muriding gitu ya Pengen nangis juga Sedih gitu ya Bukan bohong Bukan bohong Begitu Setiap hari Dan susah 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 Kalau ibu Mada punya suami Enggak Berapa susah juga Sama susah Susah ya Ya Si ibu juga Tapi ibu punya suami Ibu mah Gitu Ada yang ngurusin anak Gitu Ini kan kan Enggak punya suami Ini mah Punya suami Setiap hari Gak susah Tapi kan punya anak dua Punya anak dua Tapi tinggal diurusin Sama bapaknya Gitu Ya Udah lama Udah hampir Berapa tadi Tiga tahun ya Hampir tiga tahunan Ya Saya miris katanya Kalau anak-anaknya Pengen jajan Enggak ada duit Sekarang pun tenur Enggak punya duit Sepeser pun katanya Iya Enggak punya uang Kemarin juga Udah naik kelas Gitu Enggak punya uang Enggak punya uang Kalau enggak ada bapak Sama emak-emaknya Dari mana kan Kalau enggak dikasih Orang lain kan Mana bapaknya sakit juga Mana sakit Iya Ibunya udah tua Udah lelah Kewalahan Makasih makan Sama incu Yang lebih miris Ini lagi tadi Kadang-kadang katanya Kadang makan Kadang tidak Iya Iya Bener itu Bener-bener Tenur Bener-bener Kan mungkin Kalau di kampung Mada singkong Atau ubi Iya ada Ada gitu Kalau dikasih orang Kan enggak punya tanah Oh enggak punya tanah Singkong kan Punya orang Tenur Yang sabar ya Semoga dipermudahkan Segalanya tenur ya Amin Amin Ya Allah ya Rabbah Amin Tenur Tenur Nah sekarang ma Tenur Jangan bersedih Berbanyak Berbanyak Salawat Jikir Berdoa Minta sama Allah Tenur ya Salat yang 5 waktu Jangan ditinggal Terus ditambah Salat sunnah Hajat Tengah malam Bangun Salat haju Tenur ya Berdoa Minta sama Allah Insya Allah Tenur Nanti dipermudah Amin Ya Allah Amin Enggak jajan Gimana Enggak jajan Di sana Ada Ada Itu Ada yang hajatan Ya Allah Yang sabar Tenur ya Ya Enggak jajari Gitu Yaudah Jangan bersedih Tenur ya Nah sekarang pun Sedih Ya Allah Alhamdulillah Ini ada Rizki 8 juta Lebih Buat Tenur Yang Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Udah Tenur Mudah-mudahan Bapak-bapak Tenur ya Ibu Dan ada juga Ini rejeki Buat Ibu Ya 1 2 3 4 5 6 700 1000 Buat Ibu Alhamdulillah Mudah-mudahan Makasih Sehat Semuanya Tama-tama Rizki Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Tenur Itu uangnya 3.400.000 Dari Pak Abdul Dari Jurong W Singapura 2.197.000 Dari Puan Mariani Dan Puan Maimanah Singapura 2.300.000 Dari Tuan Ahmad Bu Jafar Tekwai Singapura 1.000.000 Dari Tuan Kadir Malaysia Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Tenur Nimpi naon Alhamdulillah Ya Allah Mesti Terus Yang Ibu Itu kan Masih disatuin Tadinya Sini jumlahnya 400 Itu dari Pak Abdul Dari Jurong W Singapura Alhamdulillah 300.000 Dari Tuan Ahmad Mujapar Tekwai Singapura Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Tenur seneng ya Ibu seneng Seneng Mudah-mudahan Bermanfaat Semangfaat Amin Semangfaat Singbaroka Amin Ya Allah Alhamdulillah Gusti Ya Allah Nanti Tenur Kita doakan Semoga Hamba-hamba Allah Dari Singapura Dan Malaysia Yang telah membantu Tenur Juga putra Tenur Dan juga Ibu Kita doakan Semoga Beliau Dan seluruh Piuwa Rahmat Channel Diberi kesehatan Keselamatan Dipanjangkan umurnya Dining Baruakan Rizkinya Amin Semoga Semoga Diganti Sebesar-besarnya Amin Amin Yang kasih Uang Amin Ibu Tenur Mungkin Cuman itu Yang bisa Saya sampaikan Bila ada Kata-kata Saya yang Kurang berkenan Di hati Tenur Dan saya Mohon maaf Sudah bikin Tenur Nangis Saya Mohon maaf Ya Tenur Ya Ibu Saya Pamit Tenur Ya Assalamualaikum Tenur Assalamualaikum Di rumah dulu Terima kasih Minum Terima kasih Terima kasih Ya Baik 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 Ya Alhamdulillah Teman-teman Bersilaturahmi Ke rumah Tenur Dan disini Rumahnya Ini rumah Jadul Rumah jaman dulu Rumah panggung Sambil Saya Menyampaikan Titipan Uang Amanah Dari Fa Abdul Dan dari Hamba-hamba Allah yang lainnya Buat Teknur Ibu tunggal Yang memiliki Dua anak Yang kehidupannya Sangat memprihatinkan Sekali Teman-teman Alhamdulillah Uangnya sudah Saya sampaikan Dengan penuh Amanah Dan transparansi Saya mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih Kepada Fa Abdul Dari Jurong West Singapura Puan Mariani Dari Singapura Tuan Ahmad Mujapar Dari Tekwai Singapura Dan Tuan Abdul Kadir Dari Malaysia Yang telah Membantu Teknur Semoga Kebaikannya Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahuwata'ala Yang berlifat Lipat ganda Amin Bila ada Bila ada ucapan Dan kata-kata Saya yang kurang Berkenan Di hati teman-teman Semuanya Saya mohon Maaf yang Sebesar-besarnya Jika konten ini Bermanfaat Silahkan Di like Subscribe Dan juga Di share Ke berbagai media Sosial Yang teman-teman Punya Kiranya Sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten-konten Menarik berikut Lainnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh